selamat menikmati kita sudah ada bersama Gabby dan juga Geraldi bukan, bukan Geraldi Geraldi se***** hari ini kita akan kembali ke segmen kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman followersku yang sudah mengirimkan curhatan-curhatannya kamu kirim kemarin? tapi aku gak tau kan? kita masuk ke segmen pengalaman followers atau yang disingkat dengan oke, hari ini kita ada pengalaman followers yang pertama siapa di sini yang pernah tinggal bareng sama temen? kayak ngekos bareng temen gua berapa tahun nama lu? salah ya, tau gua halo Bang Geral halo Bang HS, Bang Dwiqi, Bang Alpi dan juga Kak Gabby yang hari ini pas kebetulan dateng gitu hari ini Kak Gabby yang kebetulan dateng gokil dia tau ya gokil semua panggil aja nama aku Cece cewek umur 25 skibidi riz plus ribu aura sekarang aku lagi kerja ngerantau di luar negeri tepatnya di Lituania aku tinggalnya satu apartemen sama temen kerja dia satu perusahaan juga sama-sama cewek dimana perusahaannya? ga usah ga usah tower-tower bukan? di tower bukan kerjaannya di tower mungkin bisa jadi tapi ga hujan sebut saja rumahku ini namanya Mawar aku mau cuhat nih tentang Mawar nah ini ada kelakuan Mawar yang bikin cape banget dari kami berdua aku yang lebih sering masak nih belanja mikirin kebutuhan bersama aku setiap masak selalu bikin porsi buat berdua di apartemen apa rumah? di kantoran kan kerja dia bilang satu apartemen temen kantor eh dimana? pokoknya selama tinggal berdua si Cece ini yang selalu kayak masak, belanja, mikirin kebutuhan terus kayak dia setiap masak selalu bikin buat porsi berdua setiap pulang kerja aku selalu tanya dia Mawar kamu udah makan belum? aku juga selalu tanya Mawar MBTI kamu apa? hari ini apa MBTI nya? misalnya hari ini SMP besok tanya lagi INEP, STJ gitu Mawar selalu nanya si Cece selalu nanya gitu kalo emang Mawar belum makan aku tuh selalu bakal masak buat porsi berdua dan pas aku masak si Mawar ini cuma selalu sukanya diem di kamar aja kayak nonton tiktok buka X, nonton b**** cudai-cudai gitu si Mawar ini gak di nyatakan buat bantuin lah bahkan nemenin kek duduk kek temenin ngobrol masak di dapur gitu dan begitu masakannya mateng dia langsung cepet-cepet keluar kamar dan bilang kayak wih masak apa nih? enak banget nih kayaknya minta ya gitu singkat padat wih singkat lah wih awalnya emang gak keberatan tapi lama-lama cape juga jadi intinya gak pernah mau bantuin masak cuma ikut makan doang bahkan habis makan gak dicuci emang sih basicnya Mawar ini gak pandai karena dia suka masak juga karena dia cerita sendiri waktu kuliah sering masak di kos gitu kan tapi selama di apartemen ini dia pernah masak juga beberapa kali jadi harusnya dia bisa bantuin dong tapi seringnya malah dia tuh kalo masak dia masak buat dirinya sendiri tapi gak pernah masak buat porsi berdua padahal Cici itu selalu masak buat porsi berdua sebenernya sesederhana apapun aku tuh bang udah seneng banget kalo dimasakin gak apresiasi nasi pake jagung gitu dia udah seneng aja mungkin Mawar yang insecure masakannya tuh gak enak jadi dia mah kesendirian gitu loh mungkin bisa jadi nah ini gak take and leave aja nih sebenernya bisa jadi nah yang bikin aku keser itu setiap habis makan gak pernah dicuci piringnya selalu digeletakin di meja terus kayak aku juga gak sudi dong buat cuciin barang yang dia pake jadi pernah satu hari aku coba biarin aja beneran sampe satu minggu gak dicuci-cuci itu piring ini beneran gak sih? iya berhari-hari sampe kering sampe bau kayak capek ya piring kayak kita ya kalo kita kan emang ada Bu Fitri siapa? karena mereka mengendalikan Bu Fitri gak seminggu lah kan Bu Fitri seminggu dua kali untuk Bu Fitri ini untuk Bu Fitri gue udah gak setahal seminggu gak ada yang dicup piring gue yang dicup piring akhirnya tadi emang nabi ini babi ini ini manusia iya mawar guys iya mawar iya mawar ya iya mawar iya mawar iya mawar ini cerita dia ini penghubung alaman follower buka ujung-ujungnya aku yang cuci anj** coba iya mawar katek katek kayak gue itu enggak sih kalo masal cuci piring doang mah gak capek paket gak dibuka si babi ini paket-paket gue kenapa lu yang capek wah spesial jadi kaga ada itu rumah bawah apa tapi bisa nanti mau makan nanti nanti tapi sampe sekarang bang dia gak ada perubahan bahkan pernah gelas yang dipake minum susu dia gak cuci dan sisa susu yang digelas itu sampai busuk bau sampai kental iya anj** gitu pernah dia beli pisang tapi gak dimakan-makan digeletakin doang sampe gero eh beda lu liat sampe itu pisang bang lama-lama berupa jadi melon enggak enggak katanya mawar ini pernah masak telur sampe mau bakar humar eh pernah juga tuh waktu itu mawar ngapain mawar mawar ini bawah kunci bawah kunci iya padahal di cece udah mau pulang dan kebelet kebelet berat si cece sampe harus keluar tol sih mawarnya iya ngegojekin dari tol iya terus di tol di telpon sama si cece kan eh kunci lu bawa yang apa kau cari dulu sana kuncinya cari dulu mawarnya orang palu iya kau suka lupa kau suka lupa orangnya kau cari dulu sana maka dicari lah sama cece eh ternyata sama orang cerita kaya beda ya iya cerita kaya beda kayak sama kayak sama kayak sama kayak sama kayaknya cece resah banget ya kebetulan di negara tempat kami tinggal prosedur pembuangan sampahnya tuh diatur jadi sebelum dibuang sampahnya harus dicuci dan dipila dulu kayak di korea korea kayaknya deh dan dia gak pernah ngelakuin itu kalo gak aku ajakin atau suruh buang sampah dia gak pernah ada inisiatif buat buang sampah gitu sampah di wastafel pun dia juga gak mau buang kalo aku tegur dia bilang kaya begini iya besok aku buang tapi tetep aja gak dilakuin ih bener banget tuh kaya real banget tadi sebutannya aja iya iya besok aku buang gak cuman itu dia pernah ngerendam kaos kaki tadi ini udah mau cuci ternyata sampe berakhir-akhir gak diangkat itu kaos kakinya sampe itu airnya udah hitem udah jadi itu kaos kakinya udah jadi ubur-ubur kayak gitu udah kayak abur-ubur udah bau banget anjing eksperimen mengembang biakan bakteri iya bener ini jamur-jamur ya? betul terus dia bakalan olesin terus dia lihat berkembang enggak dia membangun untuk air gitu buat dijual lah ke peternakan cupang malah lagi kurangan di korea buat makan cupang iya sekitar lima bulan lalu kita pindah ke apartemen baru yang lebih deket dari tempat kerja dia gak mau sama sekali ambil cuti dari pindahan walaupun ada jasa bantuan ya buat pindahin tapi itu kan barang besar jadi tetep ada aja ribetnya ngurusin yang itu dan semuanya dia yang ngurus si cece ini terus pas terakhir kali aku cek buat mastiin gak ada barang yang ketinggalan aku masuk ke kamar dia buat ngecek juga kalian tau apa yang aku ketemuin tumpukan celana dalam dibalik gordon yang aku gak tau itu bersih atau kotor astaghfirullahaladzim ini kayak kebayang aslas plusbok yang dia piara junior tau gak? tau 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 oh iya anjing semuanya popok-popok gitu ya semua anjing akhirnya aku pungut itu semua jijik iyalah anjir jijik terus aku buang tapi sebelumnya aku ndus dik gak bisa masak aku sebenernya sekarang udah hopeless mau pindah apartemen tapi gak bisa karena sudah terikat kontrak selama 3 tahun aku udah gak berharap juga dia udah berubah lagi atau peka karena rasanya udah mustahil dibilangin pun udah gak ngefek udah deh daripada ribut mendingan aku lakuin aja sendiri tanpa bilang apapun aku anggap apartemen ini cuma aku aja yang nempetin plus setan penghasil sampah mulai sekarang aku udah gak mau masak lagi buat berdua aku bakal masak buat diriku sendiri pelunya tuh tadi kuat dan sabar gimana pendapat kalian tentang kisah ini guys kamu tuh punya rumah kayak begini gimana? gimana perasaan? kamu punya pengalaman gak? punya rumah? ada pengalaman yang mirip gak? ada banget sih ada banget ini dari orangnya langsung deh pernah punya rumah pernah punya rumah terus takutnya dia nuntut nanti takut kamu dituntut ada lah ada lah orang itu ya udah gak ada juga orangnya maksudnya gak ada disini gak ada disini kamu punya rumah nih berapa lama? udah tinggal 4 tahun lah udah lama sih cuma emang ada aja yang kelakuan-kelakuannya gitu ya pernah gak sih ruang tengah lu isinya bukan furniture tapi paket dia belum dibuka jangan ya dek ya jangan ya dek ya jangan ya dek ya jangan apa emang dia mau buka itu gak mau buka gak tau kayaknya emang ada disorder-disorder kelainan mental gitu kalau menurut gua sih udah beli deh samping gak dibuka iya terakhir dia ke psikolog bukannya ngecek itu malah ngecek yang lain iya kan? argusin yang paling penting itu orang mengurusin bagaimana cara biar dia gak punya kelainan buat gak membuka paket dia malah ngurusin iya tapi ada emang orang-orang yang suka belanja doang oh itu POV kamu? iya aku kayak gak usah tersingguk kan bukan tentangmu iya aku bukan tentangmu gak perlu gak perlu gak perlu karena ini ini tentang kok bukan tentang lu sih ya tapi lu gak tersingguk gitu kenapa? iya tersingguk banget bro dia saking udah lamanya gak dibuka-buka ini isinya apa? kalo gak penting mau gua buang kata dia jangan bah udah lu kalo lu mau buang kalo lu mau buang tuh asal buang takutnya kepake masalahnya kepake atau gaknya kan kita gak tau karena dia udah lupa isi paket itu apa itu dia akhirnya umur berapa sih rumat lu ini? he? cabis banget cabis banget gitu lu tau gak sih saking udah lamanya paket itu sampe kan masih ada label iya label itu tulisan lu udah pada ilham iya tulisan lu udah pada ilham makanya dia gak tau isinya apa tapi rumah lu kan suka ada kucing cakar-cakar gitu masa kucing bisa ngapus-ngapus begini napus-ngapus tar, kok lu tau ada kucing dari segala gak sih? gua pernah main ke rumah bang Arthur hahaha kan dulu waktu itu syuting sama Alpi oh iya jaman dulu liat video gua jaman dulu kan banyak lu kenal orangnya juga pas syuting dia sering pergi tapi ini real talk ya real talk ya kenapa sama Alpi sebenernya kita bisa lama tinggal sampai 4 tahun kan? karena.. kalo aku ya tipsnya itu adalah sebenernya saling mengerti gak sih Bi? ambil kayak gini aku orangnya males Alpi juga kan orangnya males solusinya apa kita cari? ya kewap pembantu iya 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 kayak gitu kalo sama-sama males ya sewa pembantu kalo misalnya pun si Cece ini ternyata dia anaknya males ya ya udah ya sewa pembantu tapi bersihin bareng-bareng dia sendiri iya kamar dia sendiri bersihin gitu sama dapur sering pengertian aja gak sih diomongin aja diomongin aja misalnya kayak aku kan sering ngomongin aku awas ada telur lagi direbus kayak gitu kan iya ada tuh kejadian nah dulu bukan lu ya bukan lu ya ada yang ngerumate gua sebelumnya aku mau pergi ceritanya udah aku bilang lah bro bro kamu lagi merebus telur ya terus dia dengan santri bilang ya jangan lupa ya oke aku pergilah tidak lama dia pergi tidak dimatiin kompornya kok lu tau kamu tau kompornya gak dimatiin lu kan gak tau masak keluarnya dengan cara apa kayak pas lu cerita kayak gua dapet vision gitu loh jangan lupa tuh kalau lagi oh kejadian itu kojik astral kojik astral projection jadi itu astral projection jadi sekarang kamu orang ini ya iya saya kamu kenapa ngelakuin itu kenapa kamu ngelakuin itu gini iya iya jadi waktu itu emang kebiasaan saya ngerebus telur itu malem-malem oke jam 12 nah hari itu ya kenapa belum selesai kamu tarik lagi saya tanya berumur keluar kamu udah yuk lagi ini siapa sih ya mbahnya disini mbahnya disini tanya-tanya ya memang dia lagi banyak yang gak suka tapi oh gak 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 ajar cuar pengginegan opini lo cuar pengginegan opini cuar pengginegan opini ya gini apa lagi yang kita suka iya terakhir empat orang gitu ya cuar empat saya hari itu kelupaan malem itu kelupaan biasanya saya kan rebus telur set buat dimakan besok paginya iya hari itu saya kelupaan saya rebus telur kan pagi-pagi saya bangun kan saya rebus telur tak wush 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 yes kenapa itu saya, saya rebus saya ke kamar dulu tidur kamu bukan tidur main hp saya main hp main hp disitulah saya datang mau pergi terus temen saya tapi datang ke set ger asco bro dong bro Derry oh Derry namanya Derry 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 ini Derry saya bilang oh siap udah pergilah nah saya hari itu ada event mau ke big bad walk big bad walk beli buku saya pikir di otak saya ini saya rebusnya tadi malam jadi emang itu seperti mimpi terjadi bikin cepat gak cepat ya harusnya gak cepat ya kan udah saya ingatkan iya saya kecilin saya belanja lah buku ada kali setengah jam 40 menit pas di jalan saya pulang menitir mobil kayak eh aku udah habis tulur tadi pagi ya gue mau pulang rumah pas gue buka rumah sudah berasap astah kucing gue harus ke ke rancunan asap loh udah udah kalo mau ngomong apa sih si Derry si Derry si mediasi tanggapannya adalah si Cece harus lebih di komunikasi komunikasi itu penting terus kayak di setting boundaries boundaries gitu ya iya kalo aku sih kalo misalnya udah ada roommate harus tau diri sih yang penting tau diri dah sering diingetin aja mungkin dia emang udah pemales kalo misalkan diingetin eh cuci piring ya besok buang sampah besok kan diingetin lagi aja kayak terus terusan terus terusan kayak saya ke si Derry saya udah tau Derry tuh goblok ya jadi saya ingatkan terus tidak bosan yang penting supaya kejadian selanjutnya tidak terjadi link karena kita nyewa disitu ya tapi akhirnya si Derry beli ini kan beli alat-alat aku beli tamu? wooo telat masuknya ya lanjut ya ini kayaknya lebih relate ke ke ibu-ibu yang ini halo halo kaget halo ini cerita tentang temen yang gak tau diri udah dibantuin gak tau diri dibantuin udah dibayarin dibantuin gak tau diri iya iya tapi ini bukan cerita cerita dia gak mungkin gak kamu di malaku surhat kan aku baru tau hari ini hai kak aku kemana abis lame di twitter makanya lo berdua main karena lo berdua mirip kesalannya aku punya temen namanya pengraja dia honey jadi aku sama si honey ini kenal pas awal kuliah berawal dari aku yang bantu dia karena katanya dia diusir dari kosan tapi ternyata itu sebenernya dia bohong yaudah aku tampung lah dia di kosan aku eh ternyata dia di kosan aku dia nyolong platform aku dan uang aku semenjak itu aku udah gak seks sebenernya sama dia otomatis aku menjauhkan karena aku udah hilang respect karena aku tuh dibohongin sama dicolong barangnya eh dia masih punya muka bang ngechat aku mau numpeng lagi katanya dia diusir yang kedua kalinya yang kedua kalinya terus dia mau kasih jaminan itu ATM sama KTP tapi karena aku terasisu yaudah aku bohong kalo kamar kosku lagi di reno laginya ATMnya emang ada isinya ATMnya nah ini plot twistnya plot twistnya ini singkat cerita dia bang out of nowhere tiba-tiba cerita-cerita ke orang-orang dan ke keluarga aku kalo aku pernah nyolong duit dia ngebanting hpnya di kampus lah dan lain-lain sampe ibunya bilang gini di apaan sih itu susah ya orang yang suka dendam iri dan dengki awas aja aku tunggu nanti dia di rumah buat minta maaf saya mau laporin polisi mamanya ini mamanya si si Hani ini mamanya si Hani ini mamanya si Hani sampe bilang gitu karena kemakan fitnah kemakan fitnah kemakan fitnah kemakan fitnah kemakan fitnah apa rasanya? ah tapi aku tau ini tuh dari sepupunya kataku anjing kali aku gak takut karena memang gak salah lagipula kalo memang mau ke meja hijau ayo aja karena aku punya bukti dan taman ku itu pengacara jadi dia tuh udah dibaikin tapi malah di fitnah tapi malah dia di fitnah balik tapi malah dia di fitnah balik tapi malah dia di fitnah balik penyah gak pengalaman aduh pernah banget lagi paling semangat cinta ya guys biarkan dia aja coba kasih saran kasih saran untuk si bukan persingat aja ya selalu ini durasinya terbatal kalo kalo aku pikirnya ini ujung-ujungnya tuh kayak gak semuanya kebaikan tuh berbalasnya baik juga gitu kalo kalo kata aku mendingan yaudah menjauh dari orang yang toxic jadi katop aja ya iya katop menurut aku ya kita tuh akan berkumpul dengan spesies kita kalo orang baik itu akan berkumpul sama orang baik dan orang toxic berkumpul sama orang toxic berkumpul sama orang toxic oke aku pernah baca buku ya jadi katanya berbuat baik itu adalah kan hal yang bisa kita kontrol atas kemauan kita tetapi respon orang itu kan di luar kontrol kita jadi kayak makanya kita fokusnya sama hal-hal yang bisa kita kontrol aja betul kontrol cerita yang ini tuh ini seru banget gue jamin ya iya iya halo bang kenalin nama anakku Salsa dulu waktu TK ibu aku tuh sering sakit terus kayak sampe bahkan sampe dia tuh sering keserupan udah dibawa kemana-mana tapi ibu aku tuh gak sembuh sampe suatu saat ibu tuh dikenalin sama salah satu orang pintar yang juga dia dikenal sebagai kayak pemuka agama di daerah tempat itu sebenernya orang itu pintar banget buat nyemuin orang ke orang keserupan gitu lah katanya kayak sakti banget bisa kayak ibu mata batin penguka agama gitu ya bisa gitu kebuka portal kayak pergantuan pelantuan tuh gue tapi yang anehnya pemuka agama ini tuh awalnya dia ngobatin ibu tuh semingung sekali tapi makin lama makin sering sampe suatu saat si orang ini tuh bilang gak bisa ibu kamu kalo mau sembuh saya harus stand by di rumah kamu keluarga aku tuh pengen ibu aku tuh sembuh yaudahlah, kita ada di sini, ada di rumah itu sampe suatu ketika, inget banget aku tuh sering banget dimandiin sama orang ini giniin? dia kan TK nih oh masih TK iya dia dimandiin sama orang ini dan dia dengan santai pegang-pegang anu aku tolannya karena aku masih kecil dan ga ngerti apa-apa, aku diem aja sampe akhirnya pas aku udah agak besar, aku berani cerita ke orang tua sama ustazah aku dan ibuku tuh pun ternyata pernah cerita karena selama ini dia tuh waktu di itu tuh, di treatment itu dia tuh sering banget dadanya dipegang-pegang dan kayak dipegang-pegang sama orang ini berarti itu udah sembuh ibunya? udah sembuh berarti working dong? iya berarti ini ya? sembuh dong sebenernya ga harus itu mungkin mungkin emang sembuhnya gara-gara berobat karena itu ga peduli sama sendiri iya kakakku pun karena dia ga suka sama ini orang, sering banget kasih garam ke kopinya kasihan sih tapi ya gimana, ga bener orangnya tapi anehnya dulu tuh aku malah belain si orang ini mungkin kayak, kayaknya aku diguna-guna kali ya orang itu pun udah ga di rumahku lagi tapi keluarnya karena ada masalah lain sama keluarga aku, tapi aku lupa karena apa dan kabarnya itu dia ternyata bukan pemuka agama beneran lah temen kok sembuh dia juga sering nipu orang gitu by the way namanya Nurholis hati-hati ya tinggal di jember sama orang itu sampai sekarang udah ga ada kabarnya kayak gimana itu namanya permainan ini ya? apa? kayak kita tuh dibuat tergantung sama si orang pinter ini ga bentar gue mau nanya sampai kita tuh kayak merelakan logika kita gue mau nanya deh, dia mau inginkan ibunya ngobatin ibunya tapi dia pemandiin anaknya iya makanya bingung mungkin karena ada pengobat ga sempet kali ibunya sakit gitu kan nah pokoknya engga kok dia jadi nyambi jadi babysitter juga gitu loh gue bingung iya kalau gitu udah percaya banget kali sama orang ini sampe kayak kan banyak sih kesurupan katanya iya udah tinggal di situ mungkin bapaknya kerja atau apa ga ada yang mandiin anaknya gimana tuh kerjanya bapaknya jadi ini tapi pelajaran ya kayak jangan percaya sama orang asing apalagi sampe dibawa masuk ke rumah betul 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 pentingnya edukasi ipar adalah mah ipar aja bisa jadi maut tapi percaya atau engga orang desa yang jauh dari ini tuh kayak gitu masih banyak ya orang yang percaya gitu dan merelakan aja semuanya gitu bahkan ada yang sampe kayak aduh kalo mau sembuh ini ini emas gini harus engga dikubur gitu sumpah deh kan nurut kan minum edukasi kamu pernah punya teman atau kelola atau apa yang kayak gitu kan yang ada lah di kampung gua tapi kampung-kampung sana padahal gua mungkin mereka ga cuma karena minum edukasi atau apa ya dia mungkin kayak emang kacarnya disitu tuh ada kepercayaan iya iya makanya ga berani buat kayak aku ga percaya orang ini iya 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 makanya terimakasih semua yang sudah menonton btw kalo kalian punya cerita-cerita pengalaman follower yang seru-seru yang serem-serem yang lucu-lucu boleh kalian dikirimkan ke email geraldi.ctrjman.com terimakasih juga buat kagebi buat yoyong buat viki eh buat alpik biasanya sering collabin kira-kira udah lah sampai ketemu di pengalaman follower diikutnya bye-bye Bye